What's up guys, balik lagi kita di channel pasukan Matic TV Jadi hari ini kita mau nge-review Aerox nih temen-temen Jadi gue waktu itu mau ke Cibubur Ketemu motor ini di jalan papasan Set Terus otomatis mata gue ngelirik nih Karena tampilannya ini Langsung aja kita simak ini dia Axe Clan, let's go Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kau pernah absen ngikut acara pasukan Matic ya Dari Nyorah, Matic Universal Keren banget Nah terus gue hari Sabtu ngeliat motor lo di Mana Pondok Gede Pondok Goodday Pondok Goodday Terus kata gue, motor kayak kenal nih Papasan gitu Karena warnanya gue suka banget nih mas Perpaduan warna velok sama bodinya Makanya pas gue liat Malem-malem kayak kenal Langsung gue DM jam 2 ya iya jam 2 awalnya lu nggak mau ya Mas ya gue merendah terus untuk meroket Mas gue mau nanya tentang motoran nih lu kan punya Scoopy juga ya ya terus kenapa milih aerop juga selingan sih Mas sebenarnya selingan Iya kan Scoopy buat santai ini buat agak kenceng ini warnanya gue suka banget Mas ini BTW tuh warna aslinya apa sih di STNK STNK nya merah merah tahun tahun 2018 2018 terus sekarang jadi warna putih apa nih apa ya ini ya lembayung putih lembayungan ungu kali ya lembayungan ungu iya pokoknya kamu ungu banget lah ya ungu banget iya oke terus strippingnya custom strippingnya custom ada bintang-bintang gitu ya bintang-bintang kematian waduh bintang kejora bintang strippingnya juga warnanya ungu-ungu ya oke terus gue mau nanya part modifikasi yang udah diganti dari atas dulu kali ya dari windshield kamu pakai apa yang yang clear yang clear biar biar clear hahaha ada bautnya buat apa ini ya gue baru lihat nih tipis gitu geteng gue nyari di itu apa sih kemarin speed 60 tuh bagus ya nyari disitu dah pokoknya lihat yang masih jarang aja sih iya bener geteng gitu lucu nah terus dari handgrip kts-kitako kts-kitako itunya nih apa apa nih namanya jalunya pce keknya udah mulai memudar mulai memudar ya terus itu master rem master rem rcb yang tipe apa e2 e2 enak kayak itu ya lumayan sih harus dicok nggak sih yang kanan yang kanan cowok masih tuh kan oval ya Oh iya nih kamu udah mulai pede nih asik nih udah mulai takut sih masih masih tegang Mas ini tayangnya pas sahur nanti ya amat ya iya betul terus dari lampu udah dipasang alis ya alis ungu juga merah 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 terus ada lampu-lampu yang udah dikasih merah-merah semua itu bener dia ada lampu dikastem bukan bilet kali ya Bukannya apa bil-bil apa terus kamu pakai velg apa nih Mas ini V&D yang sanca kalau nggak salah deh oh Firo si Firo si Firo siang sanca diri pen warna ungu juga warna ungu juga untuk ping pingannya pingan band depannya pakai ukuran berapa 80 per 90 pakai Maxis ya Maxis ya Maxis apa Iman Iya bener tadi di rumah sempet dipoles-poles sempatnya eh niat itu effort terus kita turun ke bawah kaliper pakai apa KTC-4 piston 4 piston selang remnya TDR masih standar ini soknya turun berapa centis Aduh nggak tahu lagi waktu itu potong pair juga sih mas kisaran kayaknya tiga jari kayaknya sih berarti potong pair tapi bautnya tetap ke-4 ya berarti iya bener lanjut lagi berarti kita turun ke jok eh turun ke joknya di bawah joknya di papas papas pakai matras pakai matras di black suit ya biar apa di papas biar suite waduh di luar nalar ya terus sok nih sok ini gua pengen banget sebenarnya pakai sok ini gimana Mas ini sok apa sih facebike ya facebike menurut lu gimana enak enggak empuk sih sebenarnya kalau dibandingin nama yang KTC kan anak-anak kadang pakai yang KTC juga tuh lebih keras katanya kalau ini lebih empuk buat boncengan udah pernah dicoba nggak ada boncengan facebike untuk ini harganya berapa ya 600-500 segituan pasti ganteng sih kalau ada warna ungu keren ini makanya ini aduh belum ada sih dia belum ngeluarin makanya terus apa nih filter ini filter bening dalamnya Umar racing oh iya Umar racing apa lagi Mas CVT nya dipotong ya CVT covernya dipotong biar apa biar beda biar beda aja sih Mas sama diripin ya blok CVT warna silver iya ban belakang ukuran berapa 120 per 70 bener Maxis juga Maxis juga Maxis juga Fitra ya Fitra ya beda dia yang depan nah ini mountingnya mundur ya mundur berapa senti lima senti lima senti masih enak dilihatnya ya gasruknya sih lu belok lu enggak suka cornering enggak sih enggak enggak kalau orangnya sukanya apa kamu speeding sukanya ya hahaha ema lagi jenis Mas awal mula bisa ketemu nama apa tadi Akslan Akslan tuh gimana anak-anak masih tuh iya lagi speeding iya terus manggil airok pelan airok pelan udah padahal kan emang ya padahal kan emang padahal emang pelan ini speknya apa sih mas standar posting ngga hahaha ngga tambah serehan gitu ya rinciannya kirian porting terus apalagi ya pistonnya ganti pakai yang R15 itu ya biar kompresinya naik terus sama ecu ecu juga ya wah keren ini top speednya berapa mas lu kan iseng deh suka iseng pasti di jalan sepi terakhir di kenceng banget ya Oh belum enggak kagak Mas nah airok pelan Mas berapa 147 148 dia di kokas wah lumayan ya segitu lumayan puas ya puas aja sih masuk soalnya kan tadi pakai scoopy Oh enggak enggak sekenceng ini Oh iya bener jadi udah cukup puas sih Iya betul terus kamu kenal pot pakai WRC ya warso Racing Club warso Racing wawan racing Club itu yang inlet berapa inletnya 45 inlet 45 majuan dong kita jauh banget gua kedeketan kedeketan di dalam jok ada apa Mas gua pengen lihat nih dalam jok sepi Mas ini nih coba kita buka kali bawa nasi Padang kosong Wah ini apa namanya ya itu namanya kacau nih orang nih bilangnya grogi ya ternyata grogi Mas ini ternyata kamu grogol grogol terus sama emblem-emblem dari Southside ya ya yang warna ungu juga bener banget terus bodi bodi kasarnya masih mengkilat ya masih kasar kamu ngerawat banget ya Alhamdulillah Mas kamu lebih milih ngerawat motor daripada ngerawat apa hahaha jangan dipancing Mas hahaha ya abis patah hati guys ya ya terus apalagi ya mas yang belum dibahas ya mas cover radiator kamu pakai yang titik-titik gitu Iya nggak tahu mereka apaan ya custom ya itulah terus yang belum kita bahas apalagi mas nyari-nyari-nyari juga bingung sih Mas ini iya kayaknya segitu aja segitu aja Mas ada cerita apa itu sama motor ini Mas kan lalu punya Scoopy juga menurut lu plusnya motor ini dari Scoopy apa selain top speednya udah pasti beda ya kayak misalnya kenyamanannya atau apa gantengnya sih Mas gantengnya sih emang Airoc tuh pemikat wanita deh Aduh kacau emang pokoknya Airoc tuh PNP sama Bucin motor gua iya terus kedepan mau diapain motornya ripen Mas ini mau ripen lagi ntar pas bulan puasa kali Iya warnanya boleh dibocorin ntar lah ntar part 2 ya part 2 ya hahaha kita mau cekson motornya terus apalagi Mas ini yang menurut lu yang spesial dari motor ini apa sih yang spesial ya iya tampilannya aja sih Mas gue suka ngeliatnya aja iya bener sih gue juga di jalan pasti padang lirik ya Iya sih motornya ya bukan orang-orangnya nanti kamu berarti acara Matic Universal ketiga dateng-dateng-dateng bagus dateng terus penampilan baru Insya Allah iya sih keras lebaran nanti Matic Universal ketiga itu ada jurinya Oh iya oh iya ikut terus soalnya ya terus terus ya total biaya ini ini habis berapa mas perkiraan deh berapa ya berapa yo sepuluh ada gak sama mesin mungkin kali iya itu masih budget pelajar ya budget penganggur masa pengangguran dari mana ya kamu suka main depo ya hahaha kacau ya iya udah guys kayaknya segitu aja cukup ya Mas terima kasih udah dateng lagi di situ pede juga akhirnya nama Instagram lu siapa Ibnu XC FII Iya itu dia guys fotonya tapi di Instagram enggak ada motor ini kayaknya dia nggak pede gitu ya nggak pede nih bagus udah terima kasih mas Ibnu Oke terima kasih temen-temen yang udah nonton video ini sampai jumpa bye abang-fon-o abang-fon-o